Selamat datang kembali di Time Out Dan sekarang ini dia disuspend oleh NBA dan juga Memphis Grizzlies Dan kabarnya juga dia under investigation oleh Denver Police Department Jadi hari ini gue akan kasih take gue tentang situasinya Jamoran Dan selain itu kita juga harus membahas tentang Lakers Lakers fans selamat datang di zona pelain Hari ini kalian resmi ada di posisi ke-9 setelah mengalahkan Memphis Grizzlies Dan ini ya kembali di hard carry oleh AD Dan keliatannya Opa Lebron nih kadang keliatannya happy banget yang net Anthony Davis Jadi itulah dua topi utama kita untuk kelas hari ini Tapi sebelum kita mulai kelas hari ini Gue ingetinnya nih untuk semua members gue yang ada di Jakarta Ayo dong join dong Our monthly pick up game Hari minggu ini nih kita akan main basket bareng Kita akan seru-seru bareng dan kayaknya akan ada giveaway nih Di our monthly pick up game Jadi don't miss out on that Pastikan kalau kalian belum daftar Daftar di Discord dan juga kontak Kevin dong So once again hopefully I'm gonna see everybody there Dan once again thank you so much guys for always supporting Time Out We appreciate everybody Semoga Time Out hari ini bisa 15.000 views Amin Dan pastikan kalian kasih like dan juga pastikan kalian subscribe Kita kurang dikit lagi nih untuk 130.000 subscribers Jadi tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol bell ya guys Biar kalian gak ketinggalan episode Time Out So once again thank you so much for watching Time Out today So let's start our class And let's start with rock and troll Rock and troll Rock and troll Setelah sekian lama gak ada rock and troll Terima kasih Bang Kusma Aduh Kusma hari ini memberikan kita konten Dia mau cosplay jadi Steph Curry Tapi gagal total guys Tembakan tribo ini gak masuk Yang paling parahnya bolanya tuh balik lagi ke dia Tapi dia udah muter balik dan tidak ada di posisi untuk meriban bola sih Sayang banget Tapi itu gak kakbal sih Benchnya aja pada ketawa semua sih Dan sekarang tutorialnya Tutorialnya Aduh gue hampir salah ngomong Tutorialnya nih dari Steph Curry Kusma Ini langsung yang bener kayak begini nih Tadi Steph Curry juga melakukan hal yang sama Tapi kalau Steph Curry bedanya hasilnya masuk guys Senuluk 3 point tadi saat melawan Oke si Thunder Kayak Kusma kayaknya cocok tuh Jadi finalist untuk chatting a full this year sih Kayaknya cocok banget sih hari ini sih So itu adalah untuk rock and troll hari ini Kalau gitu langsung kita masuk ke kelas Time Out hari ini Pertama gue mau kasih liat kalian nih Beberapa dunk keren dari Jalen Green Pas gue nonton Rockets 2 minggu lalu Doi gak main Sekarang dia aksi-aksi nih dengan dunknya dia Nick Claxton Jadi korban 2 kali hari ini Aduh Pakal Claxton ini adalah elite shot blocker loh Tapi kena aja loh dihajar sama si Jalen Green Yang pertama gila sih Pake tangan kiri man This one is really nasty though Dan yang kedua kayaknya lebih telek sih Slam dunk ya sih Abis itu di stare down si Nick Claxtonnya sih Kacau sih Jalen Green sih dua-duanya dunknya nih Auto top place banget sih Pastinya sih Tapi hari ini Rockets dibantai sama Brooklyn Nets 119.96 Michael Bridges bener-bener rejeki banget ya Dia pindah ke Nets ya Dia hari ini 30 poin And Spencer Dinwiddie hari ini 23 poin Dan Nets masih ada di posisi ke-6 loh Di Eastern Conference sekarang ini Dan bisa-bisa masih masuk ke playoff loh nanti Ini sih untuk Brooklyn Nets Beda sama tetangganya ya hari ini New York Knicks yang kacau banget guys Kalahnya sama Charlotte Hornets guys Aduh 9 game winning streak terhenti Setelah tadi dia cok di babak kedua Mereka kalah 112-105 dari Charlotte Hornets Di Madison Square Garden Abis menang double OT lawan Boston Celtics Mereka abis bensinnya katanya hari ini Diakui loh sama Julius Daniel Dia bilang ketika kita kecapet tadi di babak kedua Knicks di outscore 62-39 oleh Charlotte Hornets di babak kedua Tapi emang kalian atas sih Knicks itu tadi nembaknya gak ada yang masuk Itu kuartanya ke-4 Paling-paling kuartanya ke-4 Mereka masih oke They made a little run Abis itu nembaknya gak ada yang masuk Guys palah sedikit open menurut tembakan-tembakannya Di babak kedua mereka hanya 30% aja field goalnya Kelly Wubre with the dagger 3 point tadi ini Dan dia hari ini mencetak 27 point And Terry Rozier 25 point Dan ini merupakan kekalahan pertamanya Knicks Di era Josh Hart Dan of course hari ini kita akan bahas tentang Goals stay worse and just cannot win on the road I don't know why Gila Steph Curry udah 40 point 10 kali 3 point shot 7 assist 6 riban Masih belum cukup guys Gila sih Aduh Waris hari ini kalah 137-128 Dari The Young Oklahoma City Thunder Team Waris udah sebulan guys Puasa menang on the road Ini merupakan kekalahan ketujuhnya mereka Secara beruntun on the road Dan mereka rekodnya 7-25 Gila di 7 dan 25 This is adalah one of the worst road record Di season Kayaknya cuma sama Detroit Pistons Purs sama Houston Rocket Seinget gue ya Ya men Gue gak ngerti kenapa Waris tuh bisa mainnya beda banget sih Kalo lagi gak main di Chase Center Mereka tuh kayaknya Intensity defense-nya tuh bisa beda banget gitu Dan hari ini Kalian tau lah ya Defense-nya gampang banget ditembus Apalagi sama Josh Jadi Kelihatan banget sekarang ini Kalo mereka memang kehilangan sosok Andrew Wiggins Untuk perimeter defense-nya mereka Dan juga kayaknya leadership aja sih Sekarang ini Dan tadi di quarter keempat juga Tidak membantu Sempet draft juga Field goal-nya mereka Empat menitan kayaknya Gantian tuh Jordan Poole Lama Cleo Thompson Nembak bricks aja Gantian bikin rumah tadi itu Tapi gue yakin Daph Nation pasti pada mereka Yang kesel banget sama Jordan Poole Jordan Poole Of course really bad Defending On defense hari ini Really-really bad 11 poin 1 dari 7 aja 3 poinnya Gue gak tau ada apa Dengan Jordan Poole Kalo main on From the bench Dia kok jadi starter-nya Lebih oke Cuma dia kayak gak mungkin Jadi starter ya Kebanyakan kayak Nembak kok jadi starter Jadi Dia harus bisa adjust Untuk kalo main Dari bench Mungkin mindset-nya dia Mental-nya dia Dan juga Kita tau Ya cara dia Harus bisa lebih Compak lah Sama temen-temennya Kalo lagi on the court Atau memang udah gak ada yang Kompak aja kali sama Jordan Poole Sejak insidennya sama Draymond Green Karena tadi juga Jadi Si Jordan Poole Sebenernya kayaknya jujur Dia gak ngeliat Draymond Green Jujur gue liat Dia kayak gak ngeliat Terus dia cowok oper Kayak Draymond Green Tapi Draymond Green ini udah kesel Udah frustasi Akhirnya Draymond Green ini Nengok ke belakang Dan bolanya jadi turnover Jadi easy basket Untuk si OK si Thunder Jadi Ya Insiden itu mungkin Memang masih ada dampak ya Kali ya Sampai sekarang ini Untuk Golden State Warriors Jordan Poole juga tadi Agak konyol Technical foulnya menurut gue Ya sayang aja sih Gue harap kan NBA Akan tarik balik Si technical foulnya si Jordan Poole Karena tadi menurut gue Itu gak penting banget Technical foulnya Dan of course Hari ini juga Golden State Warriors Kalah gara-gara Mereka juga 21 kali Turnover hari ini That's just too much Untuk sebuah game But hari ini of course Bintangnya adalah Just kidding From Australia Gila ya man Incredible 17 point 11 rebound Dan juga 17 assist Triple double-nya Dia The youngest Pemain paling muda Yang bisa mencetak Triple double Dengan 17 assist Dia dominasi banget Offense-nya OKC Thunder Dia acak-acak Defense-nya Warriors Lewat pick and roll hari ini Apalagi kok pick and roll Dario Saris Gila Dario Saris ini jago banget Main bareng nih ya Bisa dapetin Si Saris itu bola Di bawah ring terus tadi ini Kalau gue liat Ya man Can't wait sih To see Apa yang bisa dilakukan Sama Josh Giddy Dan juga dengan chat Homegrain next season That's gonna be scary guys Dan of course Shy juga gak mau kalah jago Hari ini sama Giddy Shy was cooking The Warriors Hari ini dengan 33 point Giddy sama Shy Responsible Untuk 110 Dari 137 Poinnya OKC Thunder That is just insane guys Itu 80,3% Dari poinnya Thunder Berkat 2 orang ini sih So itulah seberapa besar Impact-nya Duo backcourt-nya OKC Thunder Di game hari ini Bahwa Shy masih cedera apps loh Tapi kayaknya dia motivated banget Untuk bisa membawa OKC Thunder Mungkin lolos ke play internament Karena OKC Thunder sekarang ini cuma Half a game back Dari number 10 New Orleans Pelicans Jadi ngomongin tentang Play internament Of course Kalian udah tau lah Kita ngomongin siapa Abis ini Kayaknya udah gak perlu Ngomongin Lakers Kayaknya udah gak perlu minum ya Karena yang bikin seret Sekarang ini Clippers gue sih Lakers udah gak bikin seret Karena Lakers They are doing really well Sejak trade deadline Beda banget sih memang Clippers gue Sejak trade tilt Sejak mindahin Russell West bro Lakers itu 7 dan 3 Sedangkan Clippers gue 1 dan 5 Dan sekarang ini Bedanya satu posisi doang nih Lakers posisi 9 Dan Clippers gue Posisi ke 8 Ngeri Ngeri Tapi gue masih pengen sih Ketemu Lakers di play internament Karena gue yakin Dari dulu tuh gue udah bilang Sejak LeBron Chudder Gue udah bilang Kalau Lakers itu akan tetep Masuk ke play internament Tapi banyak banget Yang waktu itu pesimis loh Banyak banget yang pesimis loh Karena kita liat dong Lakers They are doing really well Mereka hari ini menang Memphis Grizzlies Dengan skor 112 103 AD was a monster Once again AD 32 poin 22 rebounds Bener gak ya Statsnya 32 poin Semoga bener sih 32 poin 32 poin 22 rebounds Dia menjadi poin pertama Lakers Sejak Shaquille O'Neal Di season 2003 2004 Yang berhasil mencetak Multiple 30 points And 20 rebounds game In a season Padahal tadi AD sempet bocor Hidungnya dihajar Sama David Roddy Tapi setelah itu Dominant ball He's still one of the best He's still one of the best players In the NBA When he is healthy Dan stretch ini Menurut gue penting Untuk AD sih Karena AD ingin showcase To everybody Kalau gue bisa nih menang Bawa Lakers menang Tanpa LeBron James nih Tanpa LeBron Gue bisa carry this team Dan itu What he is doing In the last 5 games Menurut gue Untuk Lakers AD Gila sih JJJ gak bisa jaga Siapapun itu Xavier Tillman gak bisa jaga He was like Unstoppable today Dan LeBron pun juga Happy banget Kalian bisa liat lah Apa LeBron langsung nge-tweet Tentang AD hari ini Berarti AD gak jadi Di-treat nih Ataupun gak jadi Dipindahin nih Untuk Kyrie Irving Karena Betul ada rumor kan Bahwa Oh mungkin AD mau dilepas lah Untuk Ke tim lain Karena Mungkin AD sama LeBron Udah now working out So they were thinking About bringing in Si Kyrie Irving Tapi sekarang ini Menurut gue Man I think AD just still one of the best Men still AD Disney Disney keluar lagi AD Disney nih Tapi menurut gue Hey man AD is showing everybody That he is still capable of You know Leading a franchise team Franchise sekarang ini Menurut gue jadi I don't think They should move AD Harusnya like Chris keep AD sih For the next couple of season Karena AD Still a superstar Yang kita bisa lihat Dari beberapa game terakhir ini L4 selain AD Dia perlu bantuan Dari temen-temennya Ada Dennis Schroeder Ada Austin Reeves Ada juga Rui Hacimura Yang masing-masing 17 poin Hari ini Everybody step up Schroeder He's a big shot Tadi From the baseline Terus dikasih shimmy sedikit Sama dia Austin Reeves Ada a very nice Cross over Dari depannya Desmond Bain For a bank shot Dan gue gak boleh lupa Troy Brown Jr Terakhir 3 point shot juga Jadi Lakers Menurut gue Pemain-pemainnya Sejak gak ada LeBron Ini juga semuanya Pelan-pelan Juga step up juga Apalagi Dennis Schroeder Walaupun dia juga Dealing with an ankle injury Setau gue Mas gue lagi ngeliput dia Tapi man Dia just fighting through it Mereka pengen banget Untuk bisa masuk Di play tournament Juga masuk Di playoff town Ini sih Jadi Lakers sama Gak mau kalah juga hari ini Karena malam ini Adalah Ceremoni dari Retirement jersey-nya Pau Gasol What an auto for Pau It was nice to see him And his family Lihat jersey-nya digantung Dinaikin Dan ini juga sesuai Request-nya Kobe Dia digantung jersey-nya Next to Kobe's jersey And of course Ya ini kita semua Kangen sama Kobe Kita kangen sama Kobe Kita tau tadi Momen ini Walaupun banyak Ex-teamates-nya Pau yang dateng Of course Pasti ada sesuatu Aja yang missing tadi Yaitu Kobe Bryant Sedih banget sih Tapi Pau Gasol Apa yang mau nangis Pas ngomongin Kobe Bryant Gue penyelidih Dia udah mau nangis Kobe Of course Dia suka banget Dia cinta banget Pau Gasol Inilah teammate Favoritnya dia Gue rasa Karena tanpa Pau Kobe gak akan dapat Cincin keempat Dan juga Cincin kelimanya sih But I bet Kobe and Gigi Are smiling though From up there sih So once again Kangen banget sih Momen Kobe Bryant Kadang-kadang gue juga Suka nonton Interviewnya Kobe Just you know Just miss that guy Man One of the best guys Ever bro But yeah Itu tadi dari Ceremoninya Pau Gasol Much Deserve banget Dan tadi ada Jimmy Butler Gue gak tau tiba-tiba Jimmy Butler Nongol juga Untuk kasih support Ke Pau Gasol That's really nice Of Jimmy though Because Jimmy besok main Jimmy besok tanding Besok tanding dimana Miami Gue lupa Tapi yang pasti Dia tanding tadi Dia ada di LA So it was nice To see Jimmy Giving support Soalnya mereka main bareng Di Chicago Bulls Kalo gak salah ya Si inget gue ya Tapi hari ini Lakers juga punya Pahlawan lain guys Punya pahlawan lain Yaitu Dylan Brooks Bro Man who told you That you can shoot 17 times Ini siapa ya Kasih tau Dylan Brooks Boleh nembak 17 kali guys Gila Udah 17 kali Cuma 13 point Tadi saya tau gue ya Jadi ancir banget Si Dylan Brooks Bantuin Lakers deh Dia bantuin Lakers Untuk menang hari ini ya Dan ya Hari ini dengan kalanya Memphis Memphis turun ke posisi Ketiga Washington Conference Dan Sacramento Kings Guys yang naik ke posisi 2 Gila sih Gila pecah banget sih Gue gak pernah nyangka sih Sacramento Kings Udah ada di posisi kedua Sekarang ini Grassblom season Siapa yang nyangka men Sacramento Kings Bisa seperti ini Sekarang ini The West is just wild man Kita liat deh Sacramento Kings Apakah nanti bisa stay Atau tidak Di posisi 2 Di akhir season So Itu dari Lakers Dan juga Memphis Gereceus Karena kita pindah Of course You know what else is wild Jamoran man That guy went on IG live Dan juga memegang sebuah pistol Shock banget sih Jujur gue shock banget Itu ada hal pertama Yang gue Pas liat di screenshotnya Itu gue Mereka shock banget Apalagi 2 minggu lalu Masih bincada-bincada Sama gue di All Star Weekend Ngomongin tentang Grills nya dia Dia pamerin Dan itu videonya viral 3 juta views guys Di IG gue Gue belum pernah se-viral itu sih Man this guy is very nice Very humble Just a very unfortunate situation Apa yang terjadi Ke Jamoran sekarang ini Of course Dia akan disuspend Nama NBA Memphis Grizzlies Dan juga Under investigation Oleh Police Department Di Denver Jauh udah kulah di statement sih Dia Take full responsibility Of his action Which is really good Gue seneng banget Jauh udah kulah di statement Tentang hal tersebut Tapi kalau dia terbukti Kalau dibawa senjatanya Ke pistol Eh Senjatanya ke pistol Senjatanya ke pesawat Itu auto 50 game Suspension by NBA Karena NBA memang ketat banget Tentang hal tersebut Dia juga tau lah Inciden dulu dengan Gilbert Arenas Mereka mencoba untuk Avoid that kind of situation again Dan kalau dia bawa pistolnya Tanpa izin ke Denver Aduh Dia ingin kita pusing Dia mungkin Terima kasih Jail time We don't know Karena setiap state itu Peraturannya bawa pistol Berbeda-beda ya Kayaknya kalau di Denver itu Kalau dia bawa pistol Dari luar kota Dan tanpa izin itu I think you gotta be In a big big trouble For now We can only hope for the best Untuk Ja Karena juga sebenarnya Steven Adams Sudah kasih dia Sedikit Advice Jadi Steven Adams itu Sempat marah-marah Di lock room Bahwa Dia gak mau pemain-painnya Si Grizzlies itu Keluar-keluar malem Kalau lagi on the road Dan dia sebenarnya itu Sedang nyindir Jam Warren sebenarnya Sedang nyindir Tapi ternyata Ya Ja gak dengerin Dan dia masih keluar Dan akhirnya Kena kan Karena ini si Jam Warren Ini Ya man Sangat sayang banget Sangat disayangkan banget Karena kita tau Grizzlies doing really well This season Dan hal ini sekarang Terkena Ja Ja itu adalah Franchise player Grizzlies Dan Grizzlies need Ja To win To win it all This season In the NBA Baik orang yang nyalain Circle nya Ja Kalau gue gak nyalain Circle nya Ja Si gue nyalain Ja nya sendiri sih Karena Of course Lu kalau mau ke IG live Ja yang disedi Untuk ke IG live Lalu juga Untuk pegang pistolnya Di IG live Ja yang disedi So that's why He needs to full Take full responsibility Dan gue harapkan juga Papanya Ja Bisa comes in Kasih advice You know Talk to Ja You know Karena ya Papanya Ja yang bisa ngomong ke Ja lah Tentang hal ini semua So hopefully Ya kita harapkan ada solusinya lah Untuk Jam Warren sekarang ini But Hopefully after this Dia juga udah gak acting Like this anymore I know he was He wants to act like He's from the hood When he is not from the hood He wants to act tough Act like Gang So he's not But Kita semua gak adain tau What kind of stress What kind of anxiety He's facing right now So hopefully he's getting The right help Agar dia bisa lebih baik lagi Setelah ini But for now Kita cuma bisa doain aja sih Very unfortunate situation For a young guy Yang kita semua Look up to Anak-anak Anak-anak muda Anak-anak kecil semua Idolain dia banget gitu Semua Dia greedy Dia ngelakuin greedy Semua Anak-anak greedy Semua gitu Jadi He is still Menurut gue One of the brightest Young men In the NBA So hopefully Can get out The situation Dan juga bisa main NBA lagi Semoga karirnya gak selesai Setelah masalah ini Itu aja sih Gue harapkan No matter what happen Gue akan tetap support Jamoran I love Jamoran Gue akan tetap Berharap Dia bisa main di NBA lagi The game needs him though The game needs him man One of the most Athletic players In the NBA So whatever happens Jamoran got my support Man Gue gak akan berubah sih Pandangan gue tentang Jamoran setelah ini Menurut gue Jamoran still a great player Still a great person juga So now Just pray for Jam man Supaya dia bisa main lagi Di NBA Amin So itulah Time out hari ini Kita minta ke prediction Terlebih dahulu Dimana besok ada 7 game di NBA Clippers gue besok main Setelah istirahat 2 hari Biasanya kalau setelah istirahat 2 hari Clippers gue nembaknya Agak jelek nih Biasanya seret poinnya Jadi Besok gue akan memilih Under 229 Clippers Melawan Raptors Semoga besok Miss banyak ya Tembakannya So good luck everybody And top styles Wadah lama juga gak ada top styles Steph Curry Hari ini pake Curry 2 Yang warna kuning Ini keren banget sih Warna ini Very classic Dikeluarin lagi Ya man Ini gue juga dulu Suka banget sih Spaceless Photo Curry So I really enjoy Looking at this shoe sih Sekarang ini So Itulah top styles Player of the day Player of the day Of course lah Just giddy The giddy man 17 points 17 3-1 17 assists Plus Winning the game At home Against the Warriors And that is why He is our player of the day So time out gang Itu dulu Clas time out nya Hari ini Hopefully you guys Enjoy the class today Really appreciate everybody For joining me today Dan pastikan guys Kasih like Kasih comment And subscribe And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Bye